Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di Top 3 News Kompas TV. Seperti biasa, sudah saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Sabtu 11 Februari 2023 bersama saya, Aisyah Morya Putri. Berita pertama Sobat Kompas TV, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa personel tim SAR dan logistik ke kawasan bencana gempa Turki dan Suria. Bantuan dilepas secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Muhajir Effendi di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebanyak 47 personel Basarnas ditugaskan untuk membantu mencari korban bencana Turki yang mengalami gempa berkekuatan 7,8 Magnitudo pada 6 Februari lalu. Muhajir bilang bantuan akan difokuskan di kota paling terdampak yakni di kota Gaziantep dan Provinsi Hatay, Turki. Sementara bantuan untuk Suria diberikan hanya berupa uang tunai senilai 1 juta dolar AS. Singkatkan bantuan tahap pertama yang akan disusul untuk tahap-tahap berikutnya. Tahap bantuan pertama yaitu berupa Middle Urban Search and Rescue Team atau MUSAR Basarnas sebanyak 47 personel. Pemberangkatan tim MUSAR menjadi prioritas mengingat pentingnya pencarian dan penyelamatan korban yang tertimbun renuntuan bangunan yang hingga kini masih harus terus dicari. Tim akan diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 dan Boeing 737. total tim yang diberangkatkan 65 orang dengan rincian 47 personel Basarnas dan 15 orang personel dari BNPB. Berita yang kedua Sobat Kompas TV, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah memantau perkembangan kasus pembakaran pesawat Susi Air hingga penyederaan sang pilot di Induga, Papua. Prabowo bilang hingga kini Komando Daerah Militar dan Kepolisian Daerah Papua tengah berupaya menemukan dan menyelamatkan pilot Susi Air, Philips Mark Martens. Sebelumnya, 5 orang manifas pesawat dan sang pilot diketahui disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka di Induga, Papua Pegunungan. Sementara kelima penumpang berhasil dievakuasi. Pilot Philip Marks hingga kini belum diketahui keberadaannya. KSP di... Ya, nanti saya kira kekuatan, kekuatan sedang menangan itu nanti kita lihat berkembang aja. Kalau di Kewan Diabahan sudah ada komunikasinya karena kan pilotnya masih bersama, KSP di depan. Ya, ini kita ikuti perkembang terus. Rencana ini Pak, rencana penambahan kondaman Berita yang terakhir Saba Kempas TV, Juru bicara Anis Baswedan, Henry Satrio memastikan kabar utang Anis kepada Sandiaga Uno terkait keperluan Pilgub DKI Jakarta 2017 sudah selesai. Dalam perjanjian disebut bahwa utang puluhan miliar rupiah itu dianggap selesai jika keduanya menang dalam pemilihan gubernur. Menurut Henry, sesuai dengan isi perjanjian yang ditanda tangani di atas materai, Anis Baswedan akan membayar utang 50 miliar rupiah jika kalah. Namun, dianggap selesai jika menang dalam pilgub. Ia mengatakan komitmen Anis ini bisa menjadi budaya baru bagi peserta pemilu agar setelah menang bisa fokus melayani masyarakat. Perang perjanjian itu kalau kalah rugi bareng-bareng gitu. Kalau menang dibalikin ya gitu. Nah ini enggak. Anis tuh kalau kalah dia janji bakal balikin semua biayanya. Gitu ya, dengan dijamin oleh Mas Sandi bahwa Mas Anis akan mengembalikan semua biaya itu kalau kalah. Tapi kalau menang, selesai. sehingga dia tidak terbebani dalam melayani masyarakat. Ini sebetulnya budaya baru nih. Perlu juga dipikirkan oleh kepala-kepala daerah lainnya. Jadi, biasanya tuh kan kalau kalah rugi bareng menang nanti gue ganti ya. Nanti kalau udah menang saya ganti nih. Mas Anis enggak. Justru yang diganti itu kalau dia kalah. Kalau menang, lunas. Selesai. Supaya dia bisa konsentrasi melayani rakyat. Nah, Selamat Kompas TV. Itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Sudah saatnya, saya Aisyah Mule Putri pamit untuk diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya. Terima kasih.